Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Selamat buat Grandmaster Nordibek Abdus Satorov dan Alexandra Kostenuk Menjuarai Kejuaraan Dunia Rapid 2021 Abdus Satorov memenangkan kategori open atau pria Sedangkan Alexandra Kostenuk memenangkan kategori wanita Apa kata admin kawan kemarin? Anak muda ini perlu dikawal Abdus Satorov memastikan gelar juaranya setelah mengalahkan Ian Nebuniaji lewat babak Thai Briggs Juga tadi malam Abdus Satorov mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-10 Lewat partai yang cukup panjang kawan dalam permainan endgame menteri vs menteri Juara ditentukan lewat Thai Briggs karena poin kedua pemain di kelas main akhir sama kawan Walaupun ada 4 pemain yang mempunyai poin yang sama Tapi yang diambil hanya 2 pemain teratas sesuai aturan turnamen yang sudah ditetapkan video sebelumnya Ada pedoman regulasinya jika kalian ingin membaca detailnya kalian bisa ikuti link yang ada di kolom deskripsi Di hari ketiganya tadi malam kawan Abdus Satorov memetik 3 kali remis dan satu-satunya kemenangan adalah saat berhadapan dengan Magnus Carlsen di babak ke-10 Dan game yang akan kita ulas ini admin agak bingung memilihnya kawan Apakah Abdus Satorov melawan Carlsen atau melawan Ian Nepo? Kayaknya lebih menarik permainan saat melawan Ian Nepo di babak Thai Briggs terlebih dahulu Baru nanti sore mungkin kita akan ulas permainan panjang saat mengalahkan Carlsen di babak ke-10 Langsung kita ke atas papan ini adalah babak Thai Briggs atau babak tambahan Dan ini adalah game kedua game pertama mereka berakhir mis kawan Game ini adalah game Blitz kontrol waktu 3 plus 2 Di sini pada game keduanya gantian Abdus Satorov pegang putih bermain dengan Pion D4 Mengawali pembukaan sama persis dalam pembukaan yang dia gunakan saat mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-10 bermain dengan English Opening Kuda F6 oleh Ian Nepo, Kuda C3 Pion E5 ini adalah variasi King English Selanjutnya Kuda F3 Kuda hitam C6 bermain dengan variasi 4 kuda Pion E4 gajah berkembang ke B4 Memberikan pressure bagi kuda di peta C3 ini Dibalas dengan langkah Pion D3 Selanjutnya Pion D6 Saat menghadapi Magnus Carlsen di babak ke-10 Langkah-langkahnya sama persis kawan Dimana saat itu saat menghadapi Carlsen Nordibek Abdus Satorov bermain dengan Pion A3 Tapi kali ini dia bermain dengan Pion H3 Pion A5 Balas Ian Nepo Dibalas gajah E2 persiapan rokade Gajah mundur ke C5 Dan selanjutnya Nordibek Abdus Satorov rokade di langkah ke-8 Ian Nepo masih menunda rokadenya bermain dengan Pion H6 Jelas mengontrol peta G5 Tips selanjutnya adalah gajah E3 Lanjut Abdus Satorov menantang pertukaran gajah gelap Diterima dipukul balik oleh Pion F Walaupun terlihat dengan tantangan pertukaran gajah gelap tadi Merusak bangunan pionnya kawan Tujuannya jelas juga untuk membuka laju F bagi petengnya nanti Atau juga kawan dengan keberadaan Pion E3 ini untuk membantu kontrol pada peta-peta gelap ini Atau juga memberikan opsi bagi Pion D4 nanti Disini Ian Nepo rokade Putih menggeser menterinya ke E1 Persiapan untuk bergerak ke sisi raja Kuda ke E7 dan kuda putih ke H4 Ingin bermanuver ke peta F5 nanti Atau juga membuka laju F bagi petengnya Selanjutnya adalah kuda ke G6 menantang pertukaran Tantangan ditolak kuda ke F5 Selanjutnya Pion C6 Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk membuka peta pusat Menteri putih G3 Dan disini Ian Nepo memutuskan bertukar gajah pukul kuda F5 Dipukul balik menggunakan peteng Memukul balik menggunakan peteng agar menjaga laju F tetap terbuka Juga agar menjaga pion E-nya tetap kawan Untuk membantu kontrol peta D5 ini Ini untuk mencegah hitam mendorong pionnya maju Kuda mundur ke H7 Peteng bergeser ke F1 Memberikan pressure lebih bagi laju F Selanjutnya Menteri ke H4 menantang pertukaran Tantangan ditolak Raja bergeser ke H2 Menginginkan pertukaran di peta G3 Diterima oleh Ian Nepo Dipukul balik oleh Raja Kuda ke E7 Selanjutnya peteng mundur ke F2 Menghindari serangan Kuda G5 Dan dipukul mundur oleh pion H4 Kuda ke E6 Selanjutnya gajah ke G4 Memberikan pressure bagi kuda Di sini kuda mundur ke C7 Selanjutnya kuda putih ke A4 Ingin menempati spot yang bagus kawan Di peta B6 Selanjutnya dibalas dengan pion F6 Sekarang pion D4 ingin membuka permainan di peta pusat Jika tantangan diterima Pion pusatnya akan kembali bagus lagi kawan nanti Peteng F bergeser ke D8 oleh Ian Nepo Selanjutnya peteng bergeser ke D2 Dibalas dengan pion B5 Dan di sini tantangan pion ini diterima oleh Abdus Satorok Pion C pukul pion B5 Ada variasi yang cukup menarik kawan Kuda lompat ke B6 Mengancam peteng Jika peteng digeser untuk berbalik mengancam kuda Di sini putih bisa mengorbankan kudanya kawan Putih bisa melanjutkan dengan langkah Pion D pukul pion E5 Jika kuda ini diterima pengorbanannya Kalian bisa melanjutkan untuk pukul pion Menggarbu kedua kuda Atau bermain dengan pion C5 terlebih dahulu Untuk mengancam peteng Setelah peteng mungkin mundur Selanjutnya kalian bisa pukul pion hitam ini Menggunakan pion C Memberikan ancaman garbuan Salah satu kuda akan menghindari ancaman garbuan Tentu tidak bisa begitu langsung pukul kuda hitam ini kawan Karena peteng putih akan tewas nantinya Di sini putih bisa melanjutkan pion Didorong maju terlebih dahulu mengancam kuda Dan juga untuk mendapatkan penguasaan ruang Di peta E8 serta peta C8 Agar peteng ini keleluasaannya terbatas Kuda akan kembali ke C7 Dan putih bisa melanjutkan pukul pion F6 Bila dipukul balik Bisa dipukul balik oleh peteng putih Putih akan mendapatkan kompensasi Tiga pion hitam dari pengorbanan kudanya tadi Dan sekarang memberikan pressure bagi pion H6 Atau pion C6 Dan nanti putih juga bisa mengikuti Dengan langkah-langkah pion dilajur ini Untuk terus didorong Bisa saja dilakukan oleh putih kawan Tapi karena ini adalah permainan bridge kawan Permainan kilat Saya rasa Abdul Satorok tidak mempertimbangkan Atau tidak menghitung langkah kuda Yang bisa bergerak ke peta B6 tadi Dia di sini langsung menerima tantangan pion hitam Pion C pukul pion B5 Dipukul balik oleh kuda Selanjutnya peteng digeser ke C1 Langkah terbaik adalah Pion D pukul pion E5 Tapi Abdul Satorok memilih peteng digeser ke lajur C Jelas untuk mendapatkan penguasaan Di lajur C yang sudah semi terbuka Di sini Yanepo menggeser peteng A ke B8 Kuda putih mundur ke C3 Selanjutnya Raja Hitam bergerak ke F7 Menolak untuk bertukar dengan kuda putih Nordibek bermain dengan pion H5 Menjegah pion maju Dibalas dengan langkah pertukaran oleh Yanepo Dipukul balik menggunakan peteng Selanjutnya peteng hitam ke B5 Untuk persiapan mendopel petengnya di lajur B mungkin Dibalas dengan gajah E2 Terlebih dahulu mengancam peteng Peteng mundur ke B6 Selanjutnya gajah ke C4 Ditutup oleh pion D5 Di sini Nordibek Abdusatorov memilih pion D pukul pion E5 terlebih dahulu Membuka lajur D Bila pion pukul gajah petengnya akan tewas Dipalas pion F pukul pion E5 Sekarang pion E pukul pion D5 Dipukul balik oleh pion C Dipalas dengan pion E4 Pion ini sudah tidak bisa bergerak untuk didorong maju kawan Karena posisinya kena pin Pion ini jika pukul gajah maka petengnya akan tewas Di sini Ian Nepo merespon dengan langkah raja ke F6 Menghindari pimpinan Abdusatorov pukul pion menggunakan gajah Terjadi pertukaran perwira Dan pion putih menjadi pion bebas di lajur D Raja hitam ke G5 Ingin mendapatkan pion H5 Di sini peteng bergeser ke E3 Mengincar pion E5 Raja ambil pion H5 Peteng ambil pion E5 Raja ke G6 Dan pion didorong maju Ini memberikan kesempatan bagi peteng hitam Untuk ambil pion putih ini Tapi Ian Nepo menolak mengambil pion kawan Dia menyelamatkan pionnya terlebih dahulu Dari ancaman peteng putih Jika di posisi ini Peteng hitam ini ambil pion putih kawan Yang merupakan juga pilihan terbaik sebetulnya Maka putih akan membalas pertukaran peteng terlebih dahulu Maka putih akan mendapatkan pion hitam di lajur A Putih akan mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi nanti Tentu keunggulan bagi putih Di sini tadi Ian Nepo tidak berani langsung pukul pion putih ini kawan Menyelamatkan pionnya terlebih dahulu Pion putih pun juga didorong Agar tidak kena serangan dari dua peteng hitam Selanjutnya Raja hitam ke F7 Dibalas peteng F2 skak Raja ke G6 sekarang peteng putih naik ke E7 Sampai di sini di langkah ke 42 Atau sejak dari tadi kawan Kedua pemain sudah mengalami krisis waktu Sudah dalam posisi panik Seperti ini pemain biasanya kawan Jadi sangat lumrah jika nanti banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat Bahkan melewatkan langkah kemenangan Ian Nepo menggeser peteng ke D6 Ingin merebut pion putih Di backup oleh peteng F7 Juga memberikan ancaman bagi pion G7 Peteng ke D3 oleh Ian Nepo skak Raja maju ke F4 Peteng bergeser ke B8 Di sini peteng pukul pion G7 terlebih dahulu Raja ke H5 Dan di sini kawan ada ancaman skakmat dua langkah Yang terlewatkan oleh Abdus Satorov Walaupun dia masih mempunyai waktu sekitar 16 detik Tapi pada momen-momen seperti ini kawan Pemain pastinya akan panik Dan tidak fokus mana langkah-langkah yang terbaik Dia bermain dengan Raja ke F5 Langkah skakmat yang bisa didapat oleh putih adalah dengan langkah Beteng ke E5 skak Setelah Raja bergeser Beteng G4 skakmat Di sini Abdus Satorov tadi bermain dengan Raja ke F5 Sekarang beteng pukul pion B2 Di sini kawan terjadi lagi oleh Abdus Satorov melewatkan langkah 2 skakmat Dia bermain dengan beteng ke G8 Langkah terbaik adalah mengorbankan beteng G5 skak Jika diambil pion maka beteng H7 skakmat Atau pada posisi ini Raja bergerak ke H4 Beteng ke peta E4 pun skakmat Lagi-lagi Abdus Satorov sudah melewatkan 2 kali kesempatan kemenangannya Dia tadi bermain dengan langkah beteng ke G8 Dan Ianipo melanjutkan beteng ke D2 Ingin merebut pion putih Lagi-lagi kawan di sini ada kesempatan skakmat yang bisa didapat lagi oleh Abdus Satorov Beteng ke G5 tetap skak Jika diambil pion Beteng ke H7 skakmat Atau jika beteng G5 seperti yang tadi kawan Skak Raja bergerak ke peta H4 Beteng E4 skakmat 3 kali kawan Abdus Satorov melewatkan kemenangannya Dia bermain dengan beteng E1 Dan seperti yang kalian lihat Langkah blunder ini menjadikan permainan seimbang kembali Ianipo di sini bermain dengan beteng D5 skak Berharap melakukan skak yang berulang Raja ke F6 Beteng D6 skak Raja mundur lagi ke F5 Beteng ke D5 skak Raja mundur ke F4 Beteng ke D4 skak Melakukan langkah blunder memberikan kesempatan bagi Raja untuk bersembunyi ke G3 Jika tadi kawan melakukan skak dengan beteng bawah naik ke atas seperti ini Raja ke G3 dan beteng bergeser ke G5 skak Memaksa pertukaran beteng kemungkinan permainan akan berakhir remis kawan Tapi saat Raja putih ini bergerak ke peta F4 Ianipo melakukan skak dengan beteng atas turun ke bawah Dan memberikan kesempatan Raja bersembunyi nanti ke peta H2 Beteng D3 skak Raja ke H2 Dan beteng ke D5 oleh Ianipo Di sini pion promosi menteri disikat oleh beteng Beteng putih tidak bisa pukul beteng hitam begitu saja Terlebih dahulu beteng naik ke E5 skak Memaksa Raja ke H4 dan pion G3 skak Di posisi ini kawan Ianipo Niaji menyerah di langkah ke 56 Sudah tak ada jalan lain bagi Raja hitam ini kawan Untuk bergeser Ini nanti akan memaksa beteng pukul pion Dan putih bisa pukul beteng di peta G3 Atau peta D8 Dan tentu saja hitam akan kalah dengan komposisi ini nantinya Setelah kehilangan betengnya Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat pion maju skak Ianipo Niaji menyerah Inilah kawan cuplikan video di mana detik-detik permainan kedua pemain Sangat menegangkan kawan permainan kedua pemain Di babak tie breaks di game kedua Di mana Abdus Satorov melewatkan 3 kali 2 langkah skakmatnya Itulah kawan akhir permainan di babak tambahan atau tie breaks pada game kedua Dengan kemenangan ini Abdus Satorov menjadi juara dunia rapid tahun 2021 Selamat bagi Grandmaster North Deepak Abdus Satorov Masih belum berakhir turnamen ini kawan Akan dilanjut sesi Blitz atau kejuaraan dunia Blitz Dengan sistem Swiss 21 babak selama 2 hari Kita akan nantikan game-game mereka selama 2 hari ini Oke itulah kawan game dari kedua pemain Semoga bisa menghibur kalian di pagi ini Dan memberikan motivasi bagi kalian pecatur-pecatur muda Agar bisa terus belajar dan bermain lebih baik lagi kawan Seperti North Deepak Abdus Satorov ini Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh